benar-benar bluder super lembut mantap mantap bluder premiumnya luar biasa ya mantap setelah setelah matang langsung dipoles ya bludernya rasanya gimana Mbak Bu saking enaknya sangat puas Alhamdulillah premium sesuai ya kan premium benar-benar premium ya Bu ya siap disiapin mirrornya gimana bludernya Bu aku terharus ya terharusnya karena lembut banget iya serius mantap ya bludernya ya aku terharusnya strawberry ya seperti kapas ya Bu ya ringan gitu ya wesh mantap luar biasa sukses ya hahaha sama-sama ya Bu Feby sukses selalu ya berhasil bikin bludernya sekali bikin langsung sukses ya sering-sering di asah nanti sering-sering praktek biya mbak enak pora enak 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 tur apa itu namanya kue apa itu mbak apa namanya mbak bluder premium wena-wena re gitu ya wena tenan ya seret nggak ditenggorokan seret nggak Mbak Gimana, enak Wow, rasanya wow kan Ini pernah mau bikin gini kan Guna ya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Selamat pagi Dimanapun anda berada Saya beza masih di Sidoarjo Jawa Timur Di DDO Bekri Hari ketiga Hari minggu Tanggal 6 Juni 2021 Bersama Halo Halo Ibu Feby Sukses selalu ya Bu Hari ini bikin apa Bluder Bluder Bronis Mirror glass Mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat Semoga nanti Ibu Feby Bisa membuka toko roti Di Sidoarjo Atau di Puso Sulawesi Tengah Oke ya Semoga sukses selalu Semangat Yuk Mulai Yuk Oke Bahan A ya Ada tepung Gula Bread Improver Terus air kelapa Bertahap Jangan langsung semua ya Boleh Kita mixer Bluder Yang pasti kita pakai Pure butter ya Memirsa Mantap Butter premium pastinya Rasanya pasti enak banget Kita bikin Hari ini belajar Bluder premium ya Ala Ala Eza Kek Kekwi Jepara Ya Peserta dari Sidoarjo Sekarang kita di Sidoarjo Jawa Timur Indonesia Proses Pengadukan Bluder Biang A Sekiranya sudah Menyapur Menyampur Jadi satu ini Untuk Biang A Bluder Dimatikan Kemudian kita pindah ke Mixer besar Kita pindah ke Mixer Planetari Yang agak besar Biar cepat Ngebantingnya Ngaduknya Ini Belum Sempurna Kalisnya ya Nanti kita aduk lagi Nah Kemudian Asalkan dipindah ke Mixer yang agak besar Biar cepat ketika Ngebanting Nah Mantap Bluder premium Hari ini Video Bekri Sidoarjo Mantap Proses Pengadukan Biang A Bluder premium Alah EZA Kickback B Cepara Bluder premium Biang A Oke Dimatikan Untuk Biang A Kita naikkan Nanti kita Geblok Kita banting dulu Biang A Mencet Oke Proses Untuk Biang A Kita pors Biar Biang A Bluder premium Kita membanting Cara Membantingnya Seperti ini Boleh ya Bagi tinggir Tujuannya Dibanting apa Biar adonan Biar adonan Tidak mudah Kepanasan Maksudnya Tadi kan Dimixer Ya kan Kalau kelamaan Dimixer Pasti dia Kepanasan Karena Nanti hasil akhirnya Dia kering Membangnya Tidak sempurna Nah Kemudian Cara Bantingnya ini Pastikan Bener-bener Nanti Kalis Lembut Sudah cukup Nanti Masuk ke Freezer Atau di Kulkas Selama kurang lebih Satu jam Untuk Biar Bluder premium Ya Jadi Tujuannya Biar Tidak Cekat Lembut Ya Dia lebih kalis Kalau di Banting Kalau di Bixer Dia Panas Tidak boleh Kelamaan Ya kan Seperti ini Kurang lebih Banting ini Sekitar 30 menit Tegak Ngebantingnya Kalau Ngebantingnya Kuat Maling Sampai 30 menit 15 Yang penting Biar Terasa Lembut Nanti Terasa Ya Coba Asal Asal Nggak Encik Fitness Ya Nah ini Boleh Tangannya Kalau Nempel Boles Tarik Pinggir Nah Sip Mantap Bluser Premium Mantap Ganting Masuk Ada Kita Masukkan Ke Kulkas Diamkan Selama Satu Jam Oke Masuk Ke Kulkas Oke Proses Pembuatan Bluder Premium Biang B Oke Langkah pertama Untuk Biang B Apa Itu Apa Aja Disitu Resepnya Telur Ya Masuk Telur Masuk Kelur Masuk Kemudian Apalagi Terus SP Masuk Gula Halus Yang Sudah Oke Kemudian Aduk Manual Dulu Sebelum Kita Mixer Masukkan Menyatu Gula Halus Telur SP Sampai Menyambut Oke Cukup Yuk Kita Mixer Kemudian Dikocok Sampai Benar-benar Ngembang Lanjut Tepung Raging Ragi Pelembut Pelembut Garam Garam Sama ini Di belakang Sama butter Untuk Glodernya Oke Boleh digabung Dulu Diaduk Dulu Sampai Nyampur Rata Kemudian Nanti Kita Masukkan Ke Sini Yang B Kemudian Kita Matikan Dulu Pindah Ke Speed 1 Paling Rendah Nyalakan Boleh Bertahap Masuk Nah Sip Proses Pembuatan Bluder Premium Bersama DDO Begris Sidoarjo Jawa Timur Indonesia Bersama Ibu Febi Semoga Panjang Umur Sehat Selalu Banyak Rezekinya Semoga Cita-citanya Terwujud Buka Toko Roti Amin Ayo Boleh Masuk Semuanya Bahan Keringnya Oke Masuk Semua Kita Matikan Pindah Ke Speed 2 Speed Sedang Biar Kenceng Biar Cepat Menyatu Oke Kita Balon Wist Ganti Pengaduk Sepiral Nanti Lanjut Yang A Atau B Kita Jadikan Satu Kita Aduk Oke Kita Ganti Spiral Ini Biang A Tadi Yang Sudah Kita Diamkan Selama Kurang Satu Jam Di Kulkas Atau Di Chiller Oke Yuk Di Mixer Lagi Boleh Oke Dipasang Spiral Nah Diambil Sedikit Demi Sedikit Kita Masukkan Ke Biang B B Dan A Dan B Sampai Abis Biang Habis Butter Sama Garam Untuk Bluder Premium Yuk Kita Masukkan Nah Bahan D Sampai Kalis A B C D Untuk Proses Pembuatan Bluder Premium Bersama D D UB Kriss Sidoarjo Jawa Timur Mantap Kemudian Terakhir Masuk Garam Sama Butter Campur Aduk Sampai Benar-benar Kalis Elastis Bluder Premium Proses Pengadukan Bluder Premium Ini Sudah Kalis Pastikan Kalis Elastis Kita Matikan Kemudian Kita Timbang Dan Kita Bentuk Kita Isi Mantap Harus Hafal Adonan Bluder Premium Seperti Dia Lembek Banget Memang Dia Lembek Super Lembek Tapi Dia Kalis Elastis Kek Roti Karena Dia Kolaborasi Roti Dan Kek Nah Seperti Itu Adonannya Kuning Banget Ini Tanpa Pewarna Kuning Telur Benar-benar Telur Asli Tidak Ada Campuran Pewarna Untuk Bludernya Pasti Ini Bluder Premium Kenapa Dinamakan Premium Karena Kita Main Butter Yang Premium Punya Rasanya Pasti Gurih Gurih Mantap Kemudian Ini Alas Kita Poles Boleh Itu Ibu Ditimbang Nah Poles Pake Butter Enak Banget Ini Nanti Setakan Bludernya Sudah Kita Siapkan Bludernya Kemudian Adonan Bluder Ditimbang 75 gram Dengan Cetakannya Kita Diukuran Langsung Ngasuk Cetakannya Enggak Ditaruh Sana Ditata Nanti Kita Diamkan Sejenak Selama Kurang Lebih 10 Menit Nanti Kita Dibentuk Kita Bentuk Kita Isi Taruh Ke Cetakannya Bludernya Mantap Tidak Tidak Diambil Kita Tunggu Selama Kurang Lebih 2 Jam Minimal 2 Jam Maksimal 2 Jam Setengah Kita Lihat Kalau Sudah Sudah Mulai Ngembang Tinggi Segini Mau Nyentuh Bibir Loyang Kita Oven Duder Premium Luar Biasa Mantap Isi Keju Daging Ayam Coklat Keju Ada Coklat Ada Isi Keju Ada Selai Apel Selai Strawberry Original Mantap Dijadikan Empat Loyang Atau Tiga Loyang Empat Loyang Tiga Tiga Tidak 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 15 menit Ini pakai api bawah Berapa bu tadi Api bawah 200 Api bawah 200 ya Kita kurangi ke 180 Api bawah Api atas mati dulu Selama kurang lebih 8 menit Nanti 8 menit kita pindah Kita tarik api atas Kita putar api atas 160 atau 150 Selama kurang lebih 15 atau 18 menit Ini selama berapa menit Ini selama 8 menit dulu Mantap pemirsa Seperti anda saksikan Ini hasil real Belajar hari ini Bluder premium Bersama Dedio Bekri Sidi Harjo Bersama Ezekik Bekri Jepar Mantap Bluder premium ya pemirsa Mulus Menul Luar biasa ya Ini Masih proses pengovenan ya Belum matang ya ini ya Ada bakat Nah ini mentahnya ya Nanti dia menul Seperti yang di dalam oven Wess Mantap Mantap Bluder premium ya Luar biasa ya Mantap Mantap guys Setelah Setelah matang langsung dipoles ya Poles butter Gimana bludernya bu Aku terharus ya Terharusnya karena lembut banget Iya serius bu Mantap ya bludernya ya Isi stroberi ya Seperti kapas ya bu ya Ringan gitu ya Banget Banget Wess Mantap Luar biasa Sukses ya Sama-sama ya Bu Febi sukses selalu ya Berhasil bikin ini Bludernya Sekali bikin langsung sukses ya Sering-sering di asah nanti Sering-sering praktek Piem mbak Enak pora Penan pora Enak-enak Apa itu namanya Kue apa itu mbak Apa namanya mbak Bludern Bludern premium Bu enak Bu enak re Bu enak tenan ya Seret gak Di tenggorokan seret gak mbak Gimana Enak Rasanya waw kan Belum pernah mau bikin ini kan Bener-bener bludernya Super lembut Mantap Harus detail ya Oke Proses pembuatan Bronis Panggang Butter Masuk Biasanya bikin keluar Nah coba ya Mudah-mudahan berhasil nanti ya Diaduk Yang penting merata Nyampur rata Coklat Sama butter Minya Kita bikin Bronis Panggang Kasih telur Nanti dikocok Sama Gula pasir Dikocok manual Yang penting nyampur Yang penting larut Gulanya jangan sampai Ngembang Kita sudah siapkan Loyang bronisnya Loyang sekat ya Yang bronis kekinian Jadi Kasih Loyang sekat Aduk Sampai Larut Proses pembuatan Bronis Panggang Coklatnya 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 Kita lihat Ada gula pasirnya Sudah larut belum Sudah Sudah ya Kalau sudah boleh masuk Coklat ya Masukkan ke sini Jadi satu Nah Cukupnya Cukupnya Bikin powder Ya Garam Garam Ya Masuk Oke Kemudian diaduk Sampur Merata Kemudian dicetak Ditaruh loyang Sampai Nyampur Nah Diaduk Sekiranya Sudah Menyatu Kita Setak Ini Diambil dulu Kita Tuang Mantap Kemudian Disekat Saya Ambil Topping Topping Kemudian langsung Dipanggil Nah Kemudian kita Topping Kemudian kita Kasih Topping Coklat Ini rasa Green Tea Ya Green Tea Ini rasa Itu rasa Stroberi 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 Mantap Memang Koda Biar Bisa Ke Tanti Lainnya Mantap Langsung Di oven Open Ya Dikecilin Bu Pakai Api Bawah Di 150 Dulu Ya Nanti Kalau Sudah Jalan Sekitar 20 Menit Baru Kita Nyalakan Posisi Buka Dulu Ya Bu Karena Ini Suhunya Panas Buka Sebentar Ya Biar Dia Turun Stabil Ke 150 Pakai Api Bawah Ini Selama Kurang Lebih Nanti Kalau Sudah Keluar Food Designing Baru Perlahan Kita Naikkan Ke 200 Proses Pengopenan Bronis Ini Pakai Api Bawah 150 Api Bawah Dulu Api Atas Mati Selama 20 Menit Nanti Kita Puter Api Bawah Ke 200 Nanti Api Atas Dinyalakan Ke 180 Kurang Lebih 45 Menit Oke Tergantung Isinya Isinya Tebal Tipisnya Jangan Ditutup Dulu Tunggu Proses Pengopenan Bronis Sekat Bronis Panggang Food Gisa Ini Mantap Ini Hasil Karya Dedyo Bekri Peserta Dari Sidu Harja Jadimor Ini Mulai Kelihatan Kulit Tipis Atas Bronis Mantap Sukses Bu Sama Sama Biasa Bikin Bronis Gimana Hasil Biasanya Gak Begini Aku Sayang Gak Keluar Gak Keluar Gitu Kalau Ini Kelihatan Keluar Luar Biasa Mantap Sama Sama Semoga Sukses Dipertahan Nanti Kalau Praktek Lagi Sendiri Cara Pengadukan Cara Pengovenan Dari Mulai Api Atas Bawah Harus Sama Persis Seperti Ini Kalau Dirubah Nanti Hasilnya Tidak Mau Keluar Food Gisa Ininya Cakep Sukses Bu Feby Semangat Sama Sama Kita tahu Matang Dan Tidaknya Dicolok Kalau Sudah Kering Sudah Boleh Dikeluarkan Kalau Kelamaan Nanti Dia Kering Brownies Panggang Wow Luar Biasa Hari ini Mantap Sukses Selama Ini Tidak Pernah Belum Bisa Berkulit Luar Biasa Dia Kelihatan Kulitnya Mantap Tidak Luar Biasa Ini Karya Feby Video Bakery Langsung Sukses Proses Pembuatan Sampai Ngelupas Kulitnya Keluarnya Mantap Luar Biasa Mantap Keren Pemirsa Hasilnya Ya Men Is Dai Loh Keren At Tidak Selah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! batik Penter Oh iya boleh agak-agak naik agak naik ya enggak papa yuk Wow muter cukup-cukup ya kemudian diset ya yo kasih putih seperti ini contoh ya mirror gilis better jelas seperti ini kasih putih nah oke ditarik sit boleh tapi jangan terlalu neken banget ya nggak usah takut ya namanya pinggir dulu enggak papa ayo set nah tunggu dulu Hai mantap nah Hai re cukupnya yuk nasib ayo semangat Mbak Santi ya oke yang penting enggak usah gemeteran ya enggak usah grogi santai eh cukup pastang lagi cakep ini keluarnya mantap mau dikasih lagi mau nyoba lagi boleh Oke mantap tarik set berhasil ya keluar mantap sudah mau nyoba lagi oke setelah disiram kita pindah ke ini tempatnya disini sehat-supers itu ya oke Sebenarnya mantap sehingga